...media kehalayak ramai kepada publik. Suluhan wartawan televisi dan media cetak di Tulang Bawang Barat, Lampung, kemarin siang menggelar aksi demo di depan kantor Pemkap setempat. Dengan membawa spanduk tuntutan, masa menolak segala bentuk kekerasan dan tindak intimidasi kepada para pencari berita ini. Aksi demo ini menyusul adanya pengancaman yang dilakukan oleh seorang pejabat kepala infektorat berinisial FR kepada seorang reporter televisi lokal Tegar TV, bernama Anang Ali. Tidak jelas alasannya, pelaku yang datang bersama rombongan pejabat lain yang baru datang dengan turun dari mobil malah langsung marah-marah dan mengusir sejumlah wartawan yang akan melakukan peliputan. Dari dikonfirmasi terkait sekatnya yang arogan, Anang Ali justru kerap menerima ancaman dan intimidasi melalui telepon penggam dari sejumlah orang tidak dikenal yang diduga orang suruhan pelaku. Jolajah, siap apapun yang terjadi. Saya siap menerima otak kawan-kawan kalau ada hal-hal yang akan membahayakan kita semua. Insya Allah enggak ada lah. Terima kasih. Saya yakin dari pertemuan hari ini. Ini kami agendakan Pak ya, pembicaraan Bapak ya. Ya. Kami agendakan pembicaraan Bapak ya. Yang mana? Yang tadi bisa dijamin wartawan Pak Mombar. Insya Allah ya. Dijamin Pak itu ya. Oke, terima kasih Pak Wakil. Dari pejabat-pejabat yang ada, saya jamin itu. Kalau dia terjadi, ya sudah tentu. Pak motor sendiri itu. Wakilupati juga menjamin keselamatan wartawan di daerah ini. Serta akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya yang arugan itu. Aksi demo peluang wartawan ini berlangsung tertib. Setelah aksinya ditemui oleh Wakilupati, aksi demo ini pun berakhir. Bagi intif lampungku.com melaporkan dari Bawang Barat, Lampung.